Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabarnya semua Kembali bersama saya di Um Azam Daily Flow Hari ini saya mau membuat baso Baso yang kenyal dan kres Mau tahu caranya? Stay tune terus ya Jangan di skip, tonton sampai habis Oke kita mulai saja Bahan-bahannya adalah Bawang putih 6 butir Merica 1 sendok teh Bawang merah goreng 3 sendok teh Kaldu blok 1 bungkus Garam kasar 3 sendok teh Kemudian baking powder 1 sendok teh Kemudian ayam dada 150 gram Tepung tapioca 120 gram Daging giling 750 gram Ini lebih baik dagingnya yang masih fresh ya ibu-ibu Apabila dagingnya belum digiling bisa juga Nanti dipotong-potong dulu sebelum di blender Kemudian bahan lainnya adalah batu es 300 gram Ini semua dipakai pada saat memblender Yang terakhir adalah putih telur 3 butir Saya pakai putih telur yang dingin Pertama kita haluskan bawang putih Dan bumbu-bumbu lain kita campur Saya tidak memakai blender karena Cuma sedikit ya ibu-ibu Jadi mending saya tumbuk saja Kita masukkan juga kaldu blok Kemudian bawang merah goreng Kita haluskan juga Bisa juga ditambahkan sekalian mericanya Kita siapkan blender Kemudian pertama kita masukkan Daging giling Dada ayam dan batu es Kita campur Dan kita blender sebentar Ini blenderan kedua ya ibu-ibu ya Blenderan pertama saya skip Karena tidak terekam Kemudian kita masukkan Garam kasarnya Bisa kita bedakan Sebelum dan sudah garam masuk Adonan akan lebih homogem setelah garam masuk Tahap selanjutnya kita masukkan putih telur Kemudian bumbu yang sudah kita ulek tadi Kemudian kita blender lagi sebentar Daging yang 750 gram ini Kita blender secara bertahap Tidak sekali blender Karena blenderan saya kecil Jadi bisa kita blender Empat kali atau tiga kali Ataupun lima kali Untuk memudahkan kita tambah blender Blenderan yang kedua juga sama Pertama daging giling Kemudian dada ayam dan es batu Kita blender sebentar Kemudian kita masukkan garam Kita blender lagi sebentar Baru kita masukkan putih telur dan bumbunya Jadi putih telur dan bumbunya kita masukkan Pada saat terakhir Apabila pada saat memblender terasa berat Jadi blenderannya memutar berat Bisa kita tambahkan lagi Es batu Atau Es batu yang sudah mencair Airnya bisa kita pakai Kegunaan es batu ini adalah Untuk Menstabilkan adonan agar tidak panas Karena panas itu Bisa dihasilkan dari mesin pemblender Yang bisa membuat batu nanti menjadi Sepak atau tidak kenyal Jadi Daging gilingan ini harus tetap dingin Sehingga kita akan menghasilkan Bakso yang kenyal Kita giling semua Daging Kemudian kita masukkan dalam satu baskom Kita aduk Rata Agar semua bumbu Merata Sementara kita Campur tepung tapioca dengan Baking powder Kemudian Kita masukkan ke dalam Gilingan daging Tadi Secara bertahap Kemudian kita aduk Pelan-pelan Karena Kalau terlalu cepat Bisa ambiar Tapiokanya Kemudian kita masukkan lagi Tapiokanya Kita aduk lagi Kemudian kita masukkan lagi Sampai habis tapiokanya Dan kita aduk lagi Kenapa tidak pakai tangan mengaduknya Adonan ini Dingin Jadi saya memilih untuk Mengaduknya dengan Sepatula Kalau ibu-ibu Mau mengaduk dengan tangan Tidak apa-apa Kita rebus air Kemudian kita angkat Dan kita cetak Bakso Satu persatu Dan dimasukkan ke dalam air Yang sudah dirugus tadi Dengan tidak Di atas api yang menyala Ibu-ibu bisa melihat Bagaimana cara saya mencetak Bakso ini Bagi pemula memang Agak sulit Tapi kalau kita sering Membuat bakso Akan terbiasa Tidak seperti Tidak secepat dengan Tukang bakso Tapi ya lumayan Kita bisa membentuknya Untuk membuat bakso Lebih baik Daging yang digunakan Masih fresh Jadi begitu kita beli Sampai rumah Kita Bikin Daging ini sebenarnya Sudah saya beli Kemarin Cuma karena Ada satu hal Jadi tidak sempat Saya bikin kemarin Apalagi Disini sejak Sedang musim panas Jadi pada saat Membeli Proses transporting Itu sudah Kena panas Daging ini Jadi Apalagi Tidak langsung Dibikin Jadi tidak terlalu Fresh sekali Dalam membuat Bakso Memang kita Membutuhkan Metode yang Benar Karena kalau tidak Akan menghasilkan Bakso yang Tidak kenyal Sepa Atau Keras Sebenarnya Resep ini Saya dapatkan Ide nya dari Ibu Fatma Bahlawan Bahlawan Maaf kalau Salah menyebutkan Namanya Cuman Ibu Fatma ini Menginspirasi Masakan-masakan Saya Sehari-hari Jadi saya Kalau mau bikin Mau bikin Basso Saya Lihat dulu Resep dari Ibu Fatma Terima kasih Ibu Fatma Selain itu Juga Ada satu Orang lagi Yang menginspirasi Saya Yaitu Ibu Fahum Yasmin Ibu-ibu Bisa melihat Facebook nya Resep-resep nya Bisa kita Ikuti Karena Resep-resep nya Itu Sudah dipraktekkan Sendiri Sama beliau Jadi Anti gagal Istilahnya Saya Mau cerita Sedikit Sebenarnya Hari ini Saya Kerja Sore Cuman Karena Daging gilinya Sudah saya Beli dari Kemarin Kalau tidak Saya bikin Sekarang Takutnya Sudah tidak Fresh lagi Makanya Saya Sempatkan Untuk Membuatnya Hari ini Jadi Membuatnya Hari ini Agak terburu-buru Setelah Semuanya Dicetak Kita Rebus Lagi Baso nya Di atas Api kecil Saja Jangan Api besar-besar Jangan Juga Ditinggal Karena Takutnya Baso ini Terlalu Mengembang Setelah Mengambang Kita Angkat Baso nya Kemudian Kita Masukkan Kedalam Es Batu Setelah Agak Dingin Kemudian Kita Tiriskan Kita Cek Katanya Kalau Baso Membal Seperti Ini Itu Berarti Baso nya Kenyal Bakso nya Sudah Matang Dan Siap Untuk Dihidangkan Bersama Kuah nya Atau Bisa Kita Masukkan Kedalam Freezer Terima Kasih Sudah Bersama Saya Hari Ini Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Selalu Mendapatkan Update Video Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Em Siap Should R Ber Av Y Dari o Dari